Apa itu job hopping atau kutu loncat? Bukan itu. Menurut Departemen Imigrasi, job hopping adalah keadaan ketika pekerja domestik di Hong Kong berganti-ganti majikan dengan alasan yang tidak bisa diterima. Apa saja alasan yang bisa diterima? Maaf, Departemen Imigrasi tidak bisa menerima alasan pindah kerja karena mencari majikan yang lebih baik. Jadi, menurut Departemen Imigrasi, apa saja alasan yang diterima? Pindah atau relokasi kerja. Migrasi atau majikan meninggal dunia. Majikan tidak mampu secara finansial untuk menyelesaikan kontrak. Pekerja terbukti diperlakukan tidak baik. Dan untuk menekankan betapa seriusnya hal ini, dari bulan Januari sampai Oktober 2021, Departemen Imigrasi menolak 1.784 visa milik para pekerja domestik yang dianggap berganti-ganti majikan tanpa alasan yang bisa diterima. Lalu, bagaimana jika pekerja diperlakukan buruk dan ingin mengakhiri kontrak? Artinya, pekerja harus melaporkan perlakuan buruk ini pada Departemen Imigrasi. Jika tidak dilaporkan, pekerja bisa dituduh menjadi kutu loncat. Apa saja yang bisa dianggap sebagai perlakuan buruk? Diminta bekerja di lebih dari satu rumah, bekerja di toko atau di pasar. Tidak diberi makan cukup atau uang makan. Tidak diberi tempat layak dan pribadi untuk tidur. Mengalami kekerasan secara fisik, verbal maupun seksual. Tidak diizinkan keluar rumah. Tidak diizinkan berbicara dengan orang lain. Upah tidak dibayar penuh atau tidak dibayar tepat waktu. Tidak diberi hak hari libur. Tapi, semua ini harus dibuktikan. Semakin banyak bukti yang bisa dikumpulkan, semakin baik. Bukti-bukti bisa berupa rekaman atau catatan mengenai kekerasan yang Anda alami tentang pelakunya, lokasi, waktu, dan tanggal kejadian. Merekam dan mencatat lokasi kerja Anda, nama majikan, dan agen. Mengambil foto, rekaman video, atau suara mengenai perlakuan buruk yang diterima atau akibat dari tindakan tersebut. Anda butuh bantuan? Kami siap membantu. Terima kasih. Terima kasih.